Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salah nggak, dulu itu gara-gara bikin show namanya Dewa Comedy, orang dibilang dewa-dewa, padahal itu strategi marketing, biar laku, wah apa sih ini emang lucu banget dia. Jadi kan orang beli, penasaran, pas nonton, ya kok gini? Ini ngesong gitu, Bang. Nah, ini selain stand up juga ini, yang saya dengar nih ya, Bang Ningbrum katanya tuh abang pengen jadi aktor kan? Oh iya, kalau boleh tahu nih, mau berperan sebagai apa tuh, Bang? Jadi aktor berperan sebagai Adam Sandler. Siapa itu, Bang? Nah, apa, main bola. Bang Ningbrum pernah baca katanya, pernah dipukul sapu waktu kecil. Oh iya, pernah. Nah, terus pernah mau melaporin ibunya ke polisi. Iya, pernah. Betul, Bang? Iya, kok tahu ya. Itu misalkan apa asal, Bang, kalau dilaporin polisi itu? Kagak, dulu kan gue suruh tidur siang nih, susah. Terus bercanda mulu sama Viko, sama nyokap gue, dibawain sapu gitu. Pukul sapu biasa, cuman ini pas kena tulang kering. Oh, itu garing dong banget. Iya, bener-bener kering itu. Aduh, sakit banget tuh. Kita laporin aja nih, KDRT yuk. Biar di penjara. Kalau RDI itu tuh pasal 378, Bang? Bukan, 378 mah penupian apa sih. Penipuan. Nah, Bang. Dengar-dengar kan, Abang bilang di rumah nih, punya rumah nih. Oh iya. Dengan model minimalis tuh, Bang. Kalau mini, bisa masuk, Bang? Ya. Mini, minimalis tuh bukan kecil-kecil banget gitu. Mini Cooper aja Cooper masuk kan. Hahaha, iya dong. Bang, ini kita ada challenge nih, Bang. Hmm. Kita jadi punya bakul, sama bubble, Akan kacapel nih. Boleh dong, Bang, di roasting, Bang. Hmm. Pertama nih bakul nih, Bang ya. Bakul. Iya nih. Bakul, gue sebel banget nggak mau bakul nih. Gue perhatiin, udah diem aja. Gak ngomong nggak apa. Ngomong. Nih, lagi juga Bang nimbung nih. Sejak kapan ada roasting benda mati? Lo doang. Lo doang. Lo doang yang bikin kayak gini. Orang kan ngeroasting, kita tahu nih sifat dia gimana, modelannya gimana, kita bahas. Bakul nih gimana? Nih, nggak punya pendirian juga nih bakul nih. Bakul nih. Bakulnya gimana nih? Berarti kalau di tinggi-tinggi di barbel gimana nih? Kalau barbel. Ini kan bakul di nyerah nih. Ya Allah. Nih lu lihat nih ya. Kecil-kecil udah jadi barbel. Gedenya mau jadi apa nih? Lagi-lagi benda mati nih. Salah dia apa sih nih? Gua harus cari kesalahan dia apa? Kenapa dia.. Nggak, ntar lu kenapa dia jadi barbel ya? Udah gitu barbel warna pink. Ya ampun. Udah kayak boneka babi. Atau lagi nih temennya nih. Sekarang ketapel. Ya ampun. Dara. Sejarah komik-komik luar negeri yang terkenal manapun. Nggak hanya saya satu-satunya. Yang ngeroasting benda mati. Roasting ketapel. Ya ampun. Nggak, ini ketapel. Kasian banget ya. Udah jarang dimainin sekarang sama orang-orang. Orang-orang lebih pada mainin PUBG sama Mobile Legends. Lagian sih. Tapi ketapel ini pasti nggak dimainin juga nggak bakal marah ya. Karena dia.. Peace. Hehehe. Terima kasih. Eh kok ada Bang Ajis? Lagi ngapain sih dia? Ini apa di sini nggak ngapain. Di sini. Main. Sambil nyari makan. Jangan-jangan beras di rumah udah abis. Emang sumbangan dari acara sahur udah abis Bang? Saya tinggal nyari lagi nih. Oh gitu. Tempat yang lain. Iya. Karena anak masih kurang. Ini Bang Ajis. Itu rambutnya depannya kan bule itu Bang. Kenapa nggak dibulein semua? Kalau rambutnya ada.. Ada filosofinya? Ada filosofinya. Wah. Kalau beritahu. Kalau dia warnanya kuning. Ya kan. Kayak begini nih. Kereng. Berarti masih ada job. Tapi kalau udah.. Agak setengah. Antara ada dan tiada. Gampang. Gampang. Nah kalau udah hitam semua. Berarti udah nggak ada job. Ya udah nggak ada job. Jadi nanda ini gampang. Oh kuning masih ada job. Sekarang nih lu sampai sahur nggak juga? Sampai sahur. Oh sampai sahur juga? Berarti nggak pulang dong? Nggak pulang. Setiap hari tuh Bang? Setiap hari. Setiap hari datang kemari. Kalau subuh baru pulang. Baru pulang. Tiga tergantung. Kalau diusir pulang yang nggak. Yang nggak di sini. Kalau jarang tidur. Bukan jarang tidur. Emang nggak punya rumah. Nah Bang. Abang kan sutinya di sini terus nih. Berarti beras di rumah awet dong? Nggak juga. Kan apa nggak pulang-pulang tuh? Kan sebagian saya simpen. Oh disimpen juga. Ya. Jadi. Yang daripada bulukan gitu kan. Saya kasih orang. Jatah saya, saya kasih orang. Saya kasih anak saya. Saya kasih istri saya. Kalau saya dikasih kan? Saya dikasih juga. Ya udah kalau mau ntar. Ada tinggal empat. Apa itu? Empat butir. Hahahaha. 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 Oke deh kalau begitu Bang. Makasih nih Bang Ajis ya. Atas waktunya nih. Maaf nih Bang Nimbrung. Ya nggak apa-apa. Ngomong-ngomong Bang Nimbrung udah makan belum? Nah belum. Nggak kalau belum makan. Tarasin aja. Hahahaha. 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 Bang Ajis emang bisa aja dah. Berarti Bang Nimbrung harus tandain tuh rambut. Kapan hitamnya. Nah kalau rambutnya hitam. Kalau berubah jadi putih semua. Tandanya apa tuh Bang? Hahahaha. Hahahaha. Bang Nimbrung udah capek ketawa nih. Ngeliat Bang Ajis gagap sama Ananta Rispo. Perut Bang Nimbrung jadi kekocok-kocok. Mules hop. Nah sobat via. Kalau masih kepo siapa lagi yang bakal Bang Nimbrung kepoin? Ayo deh ikutin terus Bang Nimbrung. Caranya ya disugrek channel ini. Aktifin tuh loncengnya. Jangan lupa ya. See you. Buat dong gue, podcast.londong. Weren-weren gue, kawal. Hahahaha. 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 Hahahaha.